Intro Selamat malam teman-teman media Saya Mutia Ramanake Salah satu tim kuasa hukum Bapak Pete Konai dan Bapak Kelly Konai Dari Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Dalam kesempatan malam ini Saya ingin mengklarifikasi Terkait pernyataan-pernyataan Bapak Martin Kulai Yang mana mengatakan bahwa Saya Mutia Ramanake Menebatkan pembodohan hukum kepada masyarakat Saya tidak pernah menebatkan pembodohan hukum Melainkan Saya berbicara Berdasarkan bukti Berdasarkan data dan fakta Saya pengacara Tidak mungkin saya bicara asal bicara Karena Saya bicara semua berdasar Pada putusan-putusan Yang saat ini saya pegang Saya ingin menegaskan Setelah Kolerasi Dari beberapa putusan-putusan yang ada Maka Muara putusan tertinggi saat ini Yang belum ada tandingannya Adalah putusan Nomor 3171 Yang mana bunyi amat putusan Ialah Tergugat 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 1 Tergugat 2 Adalah ahli waris yang sah Dari B.I. Bako Kulai Pertanyaan saya Di dalam putusan 3171 Nama Bapak Esau Kulai Tidak ada di dalam Lalu bagaimana Anda Bisa mengklaim Bahwa Anda Adalah ahli waris yang sah Dari turunan Esau Kulai Memang betul Perkara antara Keluarga Kulai Sudah ada Jauh sebelum Saya menjadi pengacara Atau Bahkan Sebelum saya lahir Tapi Saya ingin tegaskan Bahwa Meskipun Saya belum melahir Tapi hukum Tidak pernah berubah Dan Tidak pernah berlangkusur Mungkin itu Bapak Mesti tahu Berdasarkan Pernyataan dari Bapak Martin Munai Yang mana Mengatakan Bapak Esau Kulai Menarik diri Dari Perkara Nomor 3171 Karena sadar Sementara Berperkara Dengan Fit Kulai Alias Fit Yohanes Selaku Penggara Tanah Bukan Sebagai Tuan Tanah Bagaimana Mungkin Seorang Tuan Tanah Dalam hal ini Bapak Esau Kulai Meminta Surat Kuasa Kepada Penggal Tanah Kami punya Buktinya Mungkin teman-teman Bisa lihat Ini ada Surat Kuasa Tanggal 10 Desember Tahun 1982 Di Nekbaun Yang mana Bapak Esau Kulai Sendiri Meminta Kuasa Kepada Bapak Bertolomeus Silahkan Teman-teman Kami Membukum Kami Bicara Bukti Kami Bukan Rasanya Bicara Sesuai Perintah Acara Eksekusi Nomor 8 Tahun 1996 Objek Tersebut Diserahkan Kepada Bapak Esau Kulai Sebagai Ahli Waris Yang Sesuai Putusan 65 Di dalam Putusan 65 Putusan 65 Adalah Perkara Antara Bapak Esau Kulai Sebagai Pengugat Melawan Bapak Yunus Samadara Tergugat Satu Bapak Filipus Kolo Tergugat Tua Berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 3 Juni 1994 Kepada Mahkamah Agung Kepi Yang Mana Menjelaskan Sebagai Berikut Bahwa Dalam Perkara Perdata Nomor 8 PDT 1951 Antara Victoria Anin Sebagai Pergugat Melawan Bertolomeus Punae Sebagai Tergugat Telah Diputus Oleh Majelis Pengadilan Kepala Kepala Negara Di Kupang Tanggal 23 Mei 1951 Bahwa Oleh Karena Putusan Dalam Perkara Tersebut Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap Oleh Pihak Ahli Waris Paguban Telah Dimajukan Permohonan Eksekusi Setelah Kami Pelajari Perkara Tersebut Tidak Dapat Dieksekusi Atau Non Extable Karena Objeknya Tidak Jelas Dalam Hal Ini Persoalan Tersebut Sudah Melaporkan Kepala Pengalian Tinggi Kupang Sesuai Surat Kami Tertanggal 27 Agustus 1993 Bahwa Karena Perkara Tersebut Tidak Dapat Dieksekusi Sehingga Objek Tanah Tanah Sengketa Masih Dalam Kekuasaan Ahli Waris Dan Terbuka Dalam Perkara Di Atas Dalam Hal Ini Bapak Bertolomeus Konai Bahwa Dalam Perkara Nomor 65 Garling PDT Garling G Garling 1993 Garling PN Kupang Antara Esau Konai Sebagai Peguat Melawan Yunus Daniel Saradara CS Sebagai Tergubat Objeknya Adalah Sama Dengan Objek Perkara Nomor 8 Tahun 1951 Yang Tidak Dapat Dieksekusi Karena Objeknya Tidak Jelas Bahwa Perkara Nomor 65 Tahun 1993 Telah Mengajukan Permohonan Eksekusi Namun Permohonan Tersebut Tidak Dapat Kami Terbuka Karena Objek Sengketanya Masih Dibuasai Oleh Ahli Waris Terbuka Perkara Perkara Nomor 8 Tahun 1951 Sedangkan Ahli Waris Terbuka Dalam Perkara Nomor 8 Tahun 1951 Tidak Termasuk Pihak Perkara Nomor 65 Yang Mana Ahli Waris Terbuka Dalam Hal ini Bapak Bertolomeus Konaik Tidak Diikut Sertakan Dalam Perkara Nomor 65 Tahun 1993 Terkait Ancaman Bapak Martin Konaik Yang Mana Akan Melaporkan Saya Atas Tugaan Menyebabkan Pembodohan Kepada Masyarakat Menyebabkan Pembodohan Hukum Saya Salah Satu Kuasa Hukum Bapak Pih Konaik Dari Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Saya Tegaskan Bahwa Saya Tidak Takut Dengan Ancaman Bapak Saya Tunggu Jika Bapak Ingin Melaporkannya Tikan Karena Kami Kuasa Hukum Berbicara Berdasarkan Bukti Dan Fakta Justru Saya Melakukan Legal Standing Dari Anda Buktikan Jangan Asal Bicara Mungkin Itu Setiap Dari Saya Dan Pada Malam Hari Ini Ada Bapak Eli Konaik Beliau Akan Menyampaikan Beberapa Hal Terkait Dengan Pemberitaan Di Media Dari Bapak Martin Konaik Mungkin Saya Terima Baik Terima kasih Saya ucapkan kepada Rekadakan media Yang sudah berkenan Hadir dan berikut Berita ini Saya Tidak berbicara Soal putusan-putusan Karena sudah dikulas Atau sudah dijelaskan dengan hati Oleh puasa hukum Jadi saya mau berbicara Dan menekankan soal Informasi Yang ada di media Sehubungan dengan kata Sutai Saya ini tidak pernah Menyakal bahwa saya ini Adalah anak dari Yagud Sutai Tetapi saya mau tanyakan Kepada semua Kalau orang timur itu Pasti tahu Sutai itu artinya apa Kemudian berbicara Soal Sutai Dan siapa saja yang ada Di keluarga-keluarga saya Mereka tahu Tetapi saya mau Tekankan bahwa Kita ini orang timur Dan kita timur Rote Sabu itu juga punya adat Saya tidak mau menekankan Tetapi saya mau katakan bahwa Silahkan Saya tetap Berprinsip Bahwa saya Junjung Sutai Nasib Karena saya ini Sudah punya putusan Waktu tahun 2014 2015 Saya dilaporkan Bahwa saya memasukkan identitas Saya menyerobot Saya penipu Dan akhirnya saya Dicoploskan ke dalam Tidak Tetapi Putusan Pekadilan Mahkamah Agung Sudah Inkrah Dan membebaskan saya Dari semua Tuduhan Jadi tuduhan-tuduhan Seperti itu Saya kira tidak ada dasar Jadi saya tidak Mau tanggapi Dan saya tidak mau Respon Akan informasi Yang ada di media itu Apalagi Yafet Koyanan Yafet Koyanan itu Umur berapa Kok dia mengaku Bahwa dia Saya punya Bapak Angkat Saya punya Bapak Angkat Itu hanya satu Yaitu Bapak Prokest Itu Bapak Angkat Saya Kemudian Soal Ibrahim Heleke Ibrahim Heleke Itu kan hadir Pada waktu Dibuat Surat Perjataan Pengkapan Dia rusun Aparat desa Kok dia Mengatakan Bahwa Dia Minta Kapolda NTT Untuk Tuntaskan Penipuan Yang saya Lakukan Penipuan Dan dia Rasa Lugi Apa Saya Ini Masuk Penai Bukan Baru Sekarang Orang Tua Saya Sudah Berkomunikasi Sejak Dulu Jadi Saya Tidak Mau Menanggapi Terlalu Banyak Saya Hanya Menekankan Jangan Membalikkan Fakta Yang Sudah Ada Sekarang Dengan Mencari Salah-salah Yang Saya Saya Tidak Lagi Kita Selesaikan Ini Semua Apakah Putusan Yang Sehubungan Kepimilihan Tama Ini Apakah Esau Atau Bertolong Itu Kita Tuntaskan Itu Dulu Dan Saya Tekankan Lagi Apakah Saya Ini Menjalankan Tugas Sebagai Juru Bicara Atau Memegang Kuasa Asli Dari Bapak Bidu Kemudian Saya Jalankan Kira-kira Yang Rugi Itu Siapa Jadi Saya Harap Kepada Martin Konay Supaya Kalau Memang Dia Mau Cari Saya Punya Indipitas Silahkan Saya Tetap Ada Dan Saya Merasa Saya Tidak Pernah Merugikan Orang Lain Saya Kira Itu Saja Saya Tidak Banyak Komentar Karena Saya Kira Sudah Cukup Banyak Yang Sudah Disampaikan Pada Kau Sengkulis Terima Kasih Saya Kembalikan Pada Kau Sengkulis Ya Terima Kasih Untuk Penjelas Bapak Eri Konary Itu Sekian Dari kami Terima Kasih Untuk Teman-teman Media Semua Yang Berhasil Selamat Sengkulis Sengkulis Kalau lu mengadakan keberatan dengan bersurat, bersurat itu tidak mempertahankan, kau gugat dan keluar putusannya memperkuat lagi, masalahnya di atas sekarang. Ini terakhir, ini 1505 yang kotong konferensi persi ini kan, tanggal 1 Februari itu, soal putusan ini dari dalam materi atau substansi gugatan ini hanya tentang eksekusi itu tidak sah menurut orang. Bahwa tidak bersifat kondenatoyer, tetapi itu hanya dikenalatoyer. Tetapi kenapa pengendinan eksekusi? Walaupun lu rasa bahwa keliru dan lu keberatan sambil meleyangkan gugatan, jawaban dari Ketua Pengendinan Negeri bahwa, lihat, Om Bacari, di sini. Pusat pengendinan dihukupan dalam perkara nomor 65, garing PDT, garing G, garing PN, skrip KPG, yang telah memperbaiki kisah hukum yang tetap dan berhak atas salah perangkat panjang, saya bagai salah satu orang di sana dalam perkara-perangkat nomor 8 tahun 51, dan telah dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Rek No. 63K, garing Sip, 1953. Nah, jadi artinya, di dalam amar putusan yang dikatakan bahwa penggugat berasal dari Henry Konai, keturunan Henry Konai, kan? Dan tergugat berasal dari Beti Bako Konai. Tetapi, sesungguhnya, perkara inilah perkara tanah Henry Konai dan Jonis Konai. Tidak disebut tanah Beti Bako Konai. Kalau keturunan, iya. Tapi kalau marga yang sama, Om. Contoh saya omong saja. Muti Ramanafei. Dia ada hubungan apa dengan Hilda Manafei? Jifriu Kodak Wist, Wali Kota Buk. Ada hubungan tadi pesadaran atau ada hubungan hukum? Kau piamir di Pahab Tabenda di Jakarta itu. Itu orang-orang kaya. Orang main-main. Jadi saya kasih perbandingan antara keturunan Beti Bako Konai dan keturunan Henry Konai. Silakan, Bartolomeus Konai yang sudah meninggal dan Pete Konai sekarang. Atau Eli Sutai yang mengaku Konai sekarang. Pilih cari Beti Bako Konai keturunan Pulis. Bukan datang Ami Hendrik atau Jonis Konai. Nah, di sini saya tekankan berulang kali. Bahwa Bartolomeus Konai tidak dapat membuktikan bahwa dia keturunan dari si Beti Bako Konai. Maka disebut toko fiksi atau tidak pernah terlihat di dunia. Hanya ciptaan Beti Bako Konai, bukan ciptaan Tuhan. Jelas, Pak. Jadi, hari ini Bapak akan melapor. Siap, saya siap untuk melapor. Sekarang di Krimsus tentang pelenggaran unang-unang itu. Entah ini membuat berita bohong atau huas. Atau masuk dalam fitnah. Atau pencemaran nama baik. Nanti kita lihat pada pasal yang sesuai dalam pembicaraan di dalam video itu. Adalah putusan yang digunakan pemohon eksekusi Esau Konai untuk pengadilan eksekusi Tanah Pagar Panjang. Ya, Toh. Maka sebelum eksekusi, ada resume yang dibuatkan oleh pengadilan negeri Kupang. Ini yang tidak dimiliki oleh pitonai. Karena dia sebagai pihak teriskusi. Jadi, ulasan-ulasan dari maksud dan tujuan. Putusan 3171 ada di dalam resume yang dibuat oleh pengadilan negeri Kupang. Ini lambangnya, logonya pengadilan. Capon negeri Kupang. Nah, dengan intinya itu, kalau si Mutiara hanya mempertahankan bahwa pitonai adalah keturunan dari beti bakokonai. Dia salah banyak, dia tidak paham siapa itu beti bakokonai. Karena beti bakokonai, Bartolomeos, digugat oleh Victoria Alim pada perkara nomor 8 tahun 1951. Mahkamah Agung meminta beti si Bartolomeos untuk membuktikan bahwa dia cucu dari beti bakokonai. Tetapi selama 3 bulan dikasih kesempatan untuk memberi saksi atau bukti-bukti bahwa dia cucu dari beti bakokonai tidak mampu, tidak bisa. Sehingga putusan itu dianggap sah dan berharga. Berarti beti bakokonai itu adalah toko fiksi, toko ciptaan Bartolomeos konai. Nah, om bayangkan perkara tahun 1951, Peter lahir tahun 1957. Berarti dia baru 4 tahun, dia tidak mengerti akan ini perkara. Dia pembakasan tidak bisa membuktikan bahwa dia cucu dari beti bakokonai. Apalagi Peter, apalagi Mutiara sekarang. Dia tahu apa tentang itu leluhur beti bakokonai. Jadi itu cerita fiksi, cerita belakang, tidak pernah terlahir di dunia itu beti bakokonai. Saya berani sumpah, dia mau nonton saya di mana, di gereja atau di mana. Beti bakokonai yang namanya orang tua atau leluhur dan Peter konai tidak pernah ada lahir di dunia. Itu hasil ciptaan Bartolomeos konai, bukan ciptaan tua. Dan dia juga berbicara tentang soal dia menunggu untuk mungkin bapak mau buat laporan polis. Oh sekarang, saya lagi siap dokumen untuk Kepolda. Karena dia ingat baik-baik. Dalam resumen ini, tanah pagar panjang adalah milik dari Henry Konai. Yang diwariskan kepada Johanis Konai 1 dan Johanis Konai 2 adalah sah pemon Esau Konai. Yang kini ditetapkan berasal keputusan penyelenggaraan yang dihukupkan dalam perkara nomor 65. Garing PDT, Garing G, Garing 1993, Garing PN, Strip KPG. Yang telah memperoleh keseluruhan hukum yang tetap dan berhak atas tanah pagar panjang. Saya bagi salah satu orang di tanah dalam perkara-perhatan nomor 8 tahun 51. Dan telah dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Agung RI Rek nomor 63K Garing SID1953. Nah, jadi artinya di dalam amar putusan yang dikatakan bahwa penggugat berasal dari Henry Konai. Keturunan Henry Konai kan? Dan tergugat berasal dari Beti Bapak Konai. Tetapi sesungguhnya perkara ini adalah perkara tanah Henry Konai dan Johanis Konai. Tidak disebut tanah Beti Bapak Konai. Kalau keturunan iya, tapi kalau marga yang sama. Terima kasih telah menonton!